17 tahun Partai Kebangkitan Bangsa berdiri, mengabdi untuk negeri, menjaga NKRI tetap tegak berdiri. Berkah Ulama Kiai 1998, 23 Juli, PKB lahir di masa reformasi, menunjukkan dedikasi, mengabdi tiada henti. Berpegang Islam Ahlu Sunna wal Jamaah, membumikan politik Islam rahmatan lil'alamin, PKB lahir membawa maslahat untuk bangsa. Di bawah kepemimpinan Mohaimin Iskandar, PKB sukses melalui ujian menghadap. Mohaimin berhasil menyatukan semua kekuatan hingga mendulang sukses di pemilu 2014. Sejumlah petorehan prestasi berhasil PKB raih di bawah Komando Mohaimin Iskandar. Meningkatkan rayahan suara PKB. Mengantarkan 47 kader terbaik menjadi anggota DPR RI. Mengantarkan ratusan kader PKB menjadi kepala daerah anggota DPRD Provinsi Kabupaten. Mengantarkan pasangan Joko IJK menang Pilpres. Mengantarkan kader-kader terbaik berjiwa raga NU menjadi Menteri. Men Riset Dikti Mohamad Nasir. Menpora Imam Nahrawi. Menteri Tenaga Kerja Mohanib Dahiri. Menteri Desa dan PDT Marwan Japa. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Keberhasilan Mohaimin, politisi kelahiran Jombang 24 September 1966. Cicit dari salah satu pendiri NU, Kiai Bisnisan Suri. Itu tidak lepas dari upayanya membangun sinergi PKB dengan NU. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui fraksi PKB sebagai perpanjangan tangan perjuangan partai di parlemen. Instruksi Mohaimin menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga Nardiyin serta seluruh konstituen PKB mampu menunjukkan perannya. FKB DPRD bawa kepimpinan Helmy Faisal Zaini hadir menjalani mandat partai. Dekat dengan rakyat, aspiratif, dan bekerja dengan konkret. Dengan sekenap syukur kepada ilahi, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di usia yang ke-17, selamat berulang tahun PKB. Tetaplah berdiri membela yang benar, menunjukkan kinerja dan pengabdian untuk bumi pertimbang. Saluh ala Sayyidina Muhammad di usia yang ke-17,